Suara saluran siaran TV analog di Kota Bandajo dan Aceh Besar saat ini sudah hilang satu persatu, sehingga bagi masyarakat yang menggunakan televisi analog, sudah saatnya menggunakan set-top box sebagai alat untuk mengkonversi sinyal digital dengan kualitas gambar dan suara yang cernih. Jelang migrasi siaran TV analog ke digital atau ASU yang jaduakan tahap pertama pada 30 April mendatang, sejumlah saluran siaran televisi yang masih menggunakan perangkat analog di wilayah Kota Bandajo dan Aceh Besar mulai hilang satu persatu. Sementara bagi pengguna perangkat TV digital atau yang telah memasang set-top box, saluran TV digital sudah dapat dinikmati dengan kualitas gambar dan suara yang sangat cernih. Jumlah saluran siaran televisi pun mulai bertambah. Jika saat menggunakan antena UHV hanya dapat sekitar 12 channel, kini menjadi 30 channel lebih. Bagi warga Kota Bandajo dan Aceh Besar yang masih menggunakan perangkat televisi analog, tak perlu harus membeli TV yang baru. Anda cukup menambahkan perangkat set-top box dan tidak memerlukan parabola khusus dalam menerima sinyal digital. Namun untuk perangkat TV digital, tinggal mengubah pengaturan pada rebut, pilih auto scan. Untuk membeli perangkat set-top box, Anda cukup mengunjungi toko elektronik yang ada di Kota Bandajo dan Aceh. Dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp250.000 hingga Rp350.000 saja, Anda sudah mendapatkan paket channel siaran televisi dengan kualitas gambar dan suara yang sangat cerdih.